menyebabkan perubahan pada fi'il insya Allah nanti juga akan dilanjutkan dengan fi'il-fi'il mamni dan kemungkinan beliau akan sedikit nanti mungkin disesi ketiga atau udah mulai disesi kedua untuk menyinggung di jilid yang kedua ya apa namanya pembahasan di jilid yang yang kedua tapi karena waktu sudah beranjak ke pukul setengah sepuluh langsung saja kepada beliau ala ustad ikrimah wa ta'ala waktu dan tempat kami persilahkan bagi jemaah yang ingin membuat kopi dipersilahkan di bagian belakang semoga jika enggak sedikit maaf Hai semula rahmin rahim alhamdulillah dan kathiran tayiban warakan fihi kami hibuna Rabbuna wa yarrudu Allahumman fa'na bimala mtana wa'alimna mayan fauna wazid ilman tapi kita lanjutkan pembelajaran kita membahas kitab atasi rufi nahwi kemudahan didalam mempelajari ilmu lahu antum buka halaman 58 halaman 58 tip hal-hal yang mempengaruhi i'rob fi'il hal-hal yang mempengaruhi i'rob fi'il ada pun hal-hal yang mempengaruhi i'robnya fi'il apakah dia marfu ataukah mansub atau jazam adalah sebagai berikut yang pertama fi'il dalam keadaan marfu tapi kapan kah fi'il itu dia kita baca marfu atau dalam keadaan marfu yaitu apabila tidak didahului oleh amil-amil penasob dan juga amil-amil penjazam sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan ya jadi fi'il mudari itu dalam keadaan marfu memang apabila tidak didahului oleh amil-amil penasob dan penjazam kosong dia lihat contohnya misal yaktubu muhammadun darsa muhammad sedang menulis pelajaran yaktubu kalau kita ditanya ini yaktubu ini i'robnya apa jawabannya apa marfu kenapa marfu tidak ada amil penasob dan penjazam alamat marfunya dengan apa dengan doma kenapa dengan doma sahihul akhir para murid mereka sedang bermain sepak bola di lapangan di sini ada fi'il yal abuna kalau kita ditanya yal abuna ini i'robnya apa mas marfu masuk atau jazam marfu kenapa marfu tidak ada amil-amil penasob dan penjazam alamat marfunya dengan apa subuh tunun kenapa dengan subuh tunun karena dia af'alul khomsah jadi kalau ditanya apa itu i'robnya maka di dalam otak kita bercabang tiga cabang apa ya marfu mansub majazum jangan ada cabang yang lainnya apa i'robnya marfu mansub atau majazum kenapa dia rafa kenapa dia nasob kenapa dia jazam nanti jawabannya sesuai dengan kaidahnya nahnu nadu'u ilallahi ala basiratin kami berdakwah kepada Allah di atas ilmu di atas basira di sini ada fi'il mudari nadu'u kalau kita ditanya ini fi'il mudari nadu'u ini i'robnya apa marfu kenapa marfu kenapa marfu tidak ada amil penasob dan penjazam alamat marfunya dengan apa doma muqaddara kenapa dengan doma muqaddara karena dia mu'tal akhir bil wawi contoh yang ketiga inna Allah yahdi mayyasha sesungguhnya Allah memberikan petunjuk bagi orang yang Allah kehendaki di sini ada fi'il mudari yahdi ini i'robnya apa nih yahdi i'robnya marfu kenapa marfu tidak ada amil penasob dan penjazam alamat marfunya dengan apa doma muqaddara kenapa dengan doma muqaddara karena dia mu'tal akhir bil ya'i dan seterusnya ya tapi penjelasannya untuk lihat jadi fi'il-fi'il di atas yaktubu yalabuna nadu'u yahdi yardo'u semuanya itu dalam keadaan marfu ya kalau kita ditanya kenapa marfu karena tidak didahului oleh amil-amil penasob dan juga amil-amil penjazam mudah insya Allah tinggal kita hafal dihapalkan lima bentuk fi'il mudari yang 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 rofa yang marfu dan juga untuk menghapalkan alamat-alamatnya kemudian yang B fi'il mudari dalam keadaan mansub yaitu apabila didahului oleh amil-amil penasob ya setiap fi'il mudari yang diawali oleh amil-amil penasob berarti dia ikrobnya pasti mansob dan amil-amil penasob itu ada tujuh yang pertama adalah an kemudian lan idhan kai lamukai lamul juhud hatta an lan idhan kai lamukai lamul juhud hatta ini ada tujuh mudah dihafal ya an lan idhan kai lamukai lamul juhud sama hatta an ini maknanya adalah menunjukkan akan masdarmu awal an masdariyah namanya an masdariyah nanti kalau kita bahas isim-isim yang dibaca mansub yaitu maful bi nanti kita sedikit jelaskan disitu jadi disini ada sebenarnya ada ada bumbu-bumbu bahan-bahan yang anda nggak jelaskan di awal tapi nanti anda jelaskan nanti terkait dengan inti dari pembahasan isim-isim yang dibaca mansub atau dibaca marfu seperti misalnya nanti kita bahas masalah ini masalah hal ya isim-isim yang dibaca mansub salah satunya adalah hal kan diantara cara kita memahami bahwasannya isim itu dikatakan hal nanti bahwasannya hal itu harus berasal dari isim yang mustak bukan isim jamit disini kan anda nggak jelaskan isim ditinjau dari tarkibnya isim ditinjau dari susunannya ada disana ada mustak ada jamit tapi ini nanti anda jelaskan pas pembahasannya jadi hal itu harus berasal dari isim mustak apa itu isim mustak anda jelaskan yang termasuk dari isim mustak itu apa aja oh isim fa'il ada sifatul musyabah ada syagul mubalago ada isim tafdil dan seterusnya nanti masalah masdar ini nanti anda jelaskan nanti kalau kita membahas maful nbi tafdil ini yang pertama adalah an an masdariya contohnya adalah uridu an akro al-qurana uridu an akro al-qurana saya ingin membaca al-qurana ya lihat yang digaris bawahi akroa tafdil akroa ini kalau kita ditanya iropnya apa? mansub kenapa mansub? karena kemasukan amil apa? amil penasob tafdil alamat mansubnya dengan apa? dengan fatha kenapa dengan fatha? karena saya akhir kedua lan menunjukkan peniadaan yang artinya tidak akan lan yan jaha al musrikuna abadan orang-orang musrik tidak akan bahagia atau selamat selama-lamanya disini ada fiil yan jaha kalau kita ditanya yan jaha ini iropnya apa? mansub kenapa mansub? kemasukan amil penasob lan alamatnya dengan fatha kenapa dengan fatha? sohihul akhir ya kemudian idhan idhan ini sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya yang artinya jika begitu idhan ukrimaka jawaban liman kola atika atika saya akan datang ke tempat anda maka kita katakan idhan ukrimaka kalau begitu saya akan memuliakan anda ya idhan ukrimaka dari akroma yukrimu saya jadi anak ukrimu itu kemasukan idhan menjadi ukrimaka ya ukrimaka dari ukrima ukrima idhan ukrimaka taib disini ada fiil ukrima apa iropnya ukrima? mansub kenapa mansub? kemasukan amil penasob idhan alamatnya dengan fatha kenapa dengan fatha? karena sahihul akhir yang keempat kai menerangkan sebab yang artinya supaya atau agar contoh misal ta'allamu ya ayuhat tulab kaitan jahu belajarlah wahai para santri supaya atau agar kamu berhasil disini ada fiil tanjahu kalau kita ditanya apa ikrab dari tanjahu aljawab mansub kenapa mansub? karena kemasukan amil penasob yaitu kai alamat nasobnya dengan apa? bihasfi nun, bihasfi nun, bihasfi nun, kenapa dengan dibuang nunnya? dari mana anda tahu? ada wawu jamaah, kau tahu itu wawu jamaah? ada alifnya, mudah insyaallah ya bagi yang Allah mudahkan kemudian yang kelima lamukai, lam yang bermakna kai, dinamakan lamukai karena dia maknanya sama kai bentuknya li, tulisannya lam li, dinamakan dengan lamukai kenapa? karena dia bermakna kai, bermakna supaya contoh, wa anzalna ilaika zikra litubayna linnas, disini ada berapa fiil? pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ada berapa fiil? wa anzalna ya, kemudian ada litubayna, berarti ada dua fiil, kalau anzalna fiil apa? anzalna ini fiil apa? iya kah? oh karena ini ada huruf anita Ustaz anda pada ini fiil madi ya, fiil madi yang mana nih? sulasi mazid, mendapatkan tambahan satu huruf ya, ikut wazan af'ala, anzalna, apa iropnya dari anzalna ini? iropnya apa? iya kah? kok marfu? om fiil madi kok? mabni, fiil madi, mabni, marfu dari mana? li tubayna, disini ada fiil mudari baru nih, tubayna tubayna ini iropnya apa? mansub, kenapa mansub? kemasukan amil penasob, namanya apa? lamukai, kenapa dinamakan lamukai? karena dia bermakna kai, supaya, apa alamat nasubnya? fatha, kenapa dengan fatha? karena sayul akhir, kemudian yang keenam lamul juhud, untuk menunjukkan pengingkaran bentuknya li sama dengan lamukai, nanti ada catatannya tuh ya, catatan untuk membedakan lamukai dengan lamul juhud adalah bahwasannya pada lamul juhud kalimat sebelumnya didalui oleh huruf nafiu atau peniadaan, bisa lam, bisa la, bisa ma, dan seterusnya, yang menunjukkan ini adalah huruf-huruf peniadaan tapi kalau lamukai tidak didalui oleh huruf peniadaan, secara tulisan sama li, maknanya beda untuk membedakan antara lamukai dengan lamul juhud, maka kita lihat catatannya kalau lamukai, kalau lamul juhud ini pasti didalui oleh huruf-huruf nafiu atau peniadaan yang artinya, ya tidaklah, maka nallahu liyadlimahum, tidaklah Allah berbuat zalim kepada mereka, peniadaan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim kepada mereka, liyadlimahum ada fi'il yadlimah, mansub, karena didalui oleh amil penasab, yaitu lamul juhud dari mana kita tahu ini adalah lamul juhud, kok bukan lamukai, karena diawali dengan huruf ma yang bermakna peniadaan kemudian yang ketujuh hatta bermakna kai ati umloha hatta tadukulul jannata, taatilah Allah sampai kalian masuk ke dalam surga di sini ada tadukulu, apa iropnya di sini, jelas ya, mansub, karena ada hatta, alamatnya hasfunun, kenapa dengar hasfunun? af'alul khomsa, tugasnya hafalkanlah amil-amil penasab di atas as'an lan idhan kai lamukai lamul juhud hatta Allah mudah ini tapi sekarang lanjut pada halaman selanjutnya fi'il mudhari dalam keadaan jazm yaitu apabila didahului oleh amil-amil penjazm ada pun amil-amil penjazm terbagi menjadi dua yang pertama yang menjazmkan satu fi'il menjazmkan satu fi'il, lam dan lamma berfungsi peniadaan yang artinya tidaklah lam, lamma, lam yalid, walam yulad yalid ini iropnya adalah jazm karena apa? karena didahului oleh amil penjazm lam alamannya dengan apa? sukun, karena sahihul akhir kemudian yang kedua adalah la an-nahiyah la yang berfungsi larangan yang berfungsi melarang ada la nafi, ada la nahi bedanya antara la nahi dengan la nafi apa? kalau la nahiyah menjazmkan fi'il kalau la nafi tidak nanti ada keterangannya disini yang menjazmkan satu fi'il adalah la an-nahiyah la yang dia berfungsi untuk melarang artinya janganlah contohnya adalah firman Allah Ta'ala wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an sembalah Allah dan janganlah kalian melakukan kesirikan sedikitpun syai'an nakira menunjukkan umum baik yang besar maupun yang kecil baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya ini pun kita lihat syai'an disini nanti ada pembahasan masalah ma'rifat dengan nakira ya tusriku kalau kita ditanya fi'il tusriku disini ini apa ikhropnya? majazum kenapa majazum? kemasukan amil penjazm yaitu apa namanya? la nahiyah ya la nahiyah yang menunjukkan larangan alamat jazmnya dengan? bihasfinun kenapa dengan hasfinun? karena af'alul khomsa kemudian yang ketiga adalah lamul amri ya ini lam yang berfungsi untuk perintah yang artinya hendaklah ya dan dia bentuknya sama ya dengan lamukai dengan lamul juhud berarti kita lihat maknanya saja lihat kontek kalimatnya ya contohnya liyuhafid atalibu alal wakti hendaklah seorang penuntut ilmu seorang santri menjaga akan waktunya liyuhafid hendaklah kita artikan lamul amr ini hendaklah hendaklah seorang santri ini menjaga atas waktunya yuhafid ini fi'il mudari fi'il mudari apa namanya? sohihul akhir apa eropnya? majizum kenapa majizum? kemasukan amil penjazam yaitu lamul amri ini yang menjazamkan satu fi'il menjazamkan satu fi'il sedikit dan gampang dihapal lam, lama, lamunnahia, dan lamul amri yang menjazamkan dua fi'il ini banyak ini ya ada juga kalau suruh tutup mungkin gak hafal juga yang pertama adalah idhma dan in idhma dan in in dan idhma in dan idhma ini huruf ya sisanya nanti dari ma sampai ayu adalah isim bisa anda melihat di dalam catatannya tuh in dan idhma adalah termasuk dari huruf syarat huruf syarat kalau kita lihat yang menjazamkan dua fi'il ini ini bermakna syarat ini ada disana ada huruf syarat ada huruf syarat dan ada isim syarat yang dia menjazamkan dua fi'il yang pertama adalah in dan idhma yang artinya jika contoh intajtahit tanjah jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil tanjah ini ya pakai khok ya pakai jim ya padahal kemarin sudah ada aja ya itulah ya selain Al-Quran mah gak dijaga ya ini padahal sudah yang ketiga nih kemarin sudah berusaha untuk cari-cari mana yang salah ada aja ketemu ini yang bener adalah tanjah ya bukan tanh pakai khok ini tanjah jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan lulus atau berhasil ini adalah amil-amil penjazam yang menjazamkan dua fi'il sekaligus yang pertama adalah tajtahit dan yang kedua adalah tanjah alamatnya dengan sukun karena dia sohihul akhir jika kamu belajar maka kamu akan maju jika kamu akan belajar maka kamu akan maju ini sama ya kemudian ma untuk yang tidak berakal yang artinya apapun wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah itu hak ya yang bener hu ya ya'lamhullah dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah akan mengetahuinya hu disini kembali kemana ya'lamhullah kembali kemana ke khair dari kebaikan tersebut atau ke ma maksudnya juga kebaikan tip fi'il yang pertama taf'alu ini iropnya apa? jazam alamat jazamnya dengan hasbunun ya karena dia af'alul kemudian fi'il yang kedua mana? ya'lamh alamat jazamnya dengan sukun ya karena sahihul akhir man untuk berakal yang artinya siapapun man yaf'al su'an yujazabihi barang siapa yang melakukan kejelekan maka dia akan dibalas dengannya dibalas kenapa kita artikan dibalas? karena yujazah ini fi'ilnya fi'il apa? majuhul ya'lamhul ini yujazah ini fi'il apa ini? fi'il mudhwar yang mana? mu'tal akhir mu'tal akhir ya dia mu'tal akhir berarti alamat jazamnya dengan as'ul akhir ilah dibuang huruf ilatnya ada pun yaf'al ini jelas ya barang siapa yang dia melakukan kejelekan maka dia akan dibalas dengan kejelekan yang dia lakukan al-jaza'u min jinsil amal mahmat untuk yang tidak berakal yang artinya bagaimanapun mahmat tubetin tudhirhu al-ayyam mahmat tubetin tudhirhu al-ayyam bagaimanapun engkau sembunyikan nistaya hari-hari akan menampakannya ya bagaimanapun engkau menyembunyikan nistaya hari-hari itu akan menampakannya ini tubetin dan tudhir ini jelas insyaallah alamat jazamnya dengan sukun karena sohihul akhir mata dan ayyana menunjukkan waktu yang artinya kapanpun mata ya'ti muhammadun ila bayti ukrimhu disini ada ya'ti ya'ti ini alamat jazamnya dengan apa nih? hasfu harfil ila ini fiil apa? mudhara yang mana? bil bil ya'i ya'ti mana dalamnya kalau bil ya'i? harokatnya di kasarotinya itu ya mata ya'ti muhammadun ila bayti ukrimhu ya kapanpun muhammad datang ke rumahku maka aku akan memuliakannya kemudian ayinama ayina ayinama anna dan hayisuma menunjukkan tempat yang artinya kemana saja atau dimana saja ayinama tadhab al-umu tadhab mariamu ma'aha ya kemana saja ibu pergi maka mariam pun pergi bersama ibunya bersamanya ya ini jelas tadhab sama ya sama-sama tadhab ya dimanapun kamu tinggal maka aku pun akan tinggal bersamamu ini jelas keifama menunjukkan keadaan yang artinya bagaimanapun keifama tafiru minal mauti yudrikum bagaimanapun kalian berlari dari kematian ini saya kematian tersebut akan mendatangi atau mendapati kalian disini ada tafiru ini fiil apa nih? tafiru ini fiil apa? af'alul khomsa af'alul khomsa dalilnya itu ada waw jama'ah karena ada alifnya jelas berarti alamat jazabnya dengan hasminun kemudian ayu bermakna umum untuk semua di atas tergantung pada mudaf ilaihnya jadi ayu ini dia maknanya umum bisa diartikan apa saja tergantung dari mudaf ilaihnya ayu rojulin yaf'al su'an yu jazabihi berarti ayu disini diartikan apa? man siapapun kalau ayya khairin taf'alu ya'lam hummah disini kalau dibaca ayu yang kedua dibaca ayya ini nanti ada pembahasannya ya dibaca ayu karena ini mewakili sebagai fa'il ayu rojulin yaf'al kalau ayya sebagai mafulun bih ya jadi ada pembahasannya ayya khairin taf'alu ya'lam hummah ya apapun kebaikan yang kalian lakukan maka Allah mengetahuinya tapi ini catatan sudah ya tadi in dan izma' adalah termasuk dari huruf syarat adapun ma' sampai ayu adalah isim syarat yang semuanya membutuhkan fi'il syarat dan jawabannya kemudian disana ada perbedaan antara lanahiyah dengan lanafiyah lanahiyah nahiyah ini menunjukkan larangan kalau lanafiyah menunjukkan peniadaan lanahiyah biasa kita artikan apa janganlah kalau lanafiyah tidaklah kalau lanahiyah kita artikan janganlah kalau lanafiyah kita artikan tidaklah lanahiyah adalah lah yang bermakna larangan yang artinya janganlah dan lanahiyah adalah lah yang menjazimkan fi'il mudari contohnya latalab jangan anda bermain latusriku jangan kalian berbuat sirik latazni jangan kamu berzina ya ini namanya lanahiyah dia menjazimkan latalab ini menjazimkan fi'il mudari sohil akhir talab makanya disukun latusriku afal khomsa dengan dibuang nunya latazni ini apa nih mutal akhribil bilyai dibuang yaknya kemudian lanahiyah adalah lah yang bermakna peniadaan kalau lanahiyah bermakna peniadaan yang biasa kita artikan tidaklah dan lanahiyah ini tidaklah menjazimkan fi'il mudari latalabu tidaklah kamu bermain latusrikuna tidaklah kalian berbuat sirik latazni tidaklah kamu berzina ini ringkasan hal-hal yang mempengaruhi eropnya fi'il bisa lihat ini ringkasannya keadaan rafahnya fi'il jika tidak didahului oleh amil-amil penasob dan penjazim keadaan nasobnya fi'il jika didahului oleh amil-amil penasob yaitu an lan idhan kai lamukai lamul jumud lamul juhud sama hatta kemudian jika didahului oleh amil-amil penjazim yaitu penjazim satu fi'il lam lamul amri lamun nahiyah yang menjazimkan dua fi'il in idhma ma man mahma mata ayyana aynama anna hayisuma kefama sama ayu ini ringkasannya untuk mempermudah agar kita bisa menghapalnya halaman 63 lengkapilah kolom-kolom kosong di bawah ini yabuki mansubnya menjadi lan yabukiya majuzumnya menjadi lam yabuki dibuang nunnya tukadzibani mansubnya menjadi lan tukadziba dibuang nunnya majuzum menjadi lam tukadziba taip kalau liyadu'a marfunnya menjadi yadu'u majuzumnya menjadi lam yadu'u lam yadu'u taip insyaallah ini dikerjakan ya Sekarang alamat mabdinya fiil Nah ini alamat mabdinya fiil insyaallah mudah ya Alamat mabdinya fiil Nanti kalau fiil madi patokannya adalah huruf terakhir Patokan adalah huruf terakhir dari huruf yang asli Sebagaimana telah kita pelajari pada bab yang ke-6 Bahwasannya fiil-fiil yang mabdi ada tiga macam Yaitu fiil madi, fiil amr, fiil mudhari Yang bersama dengan nun inas dan nun tokit Dan pada bab ini kita akan mempelajari alamat mabdinya fiil-fiil tersebut Yang pertama alamat mabdinya fiil madi Yakni yang pertama mabniun alal fathihi Mabni di atas fatha Yaitu jika tidak bersama dengan huruf apapun Jika bersama dengan alif musana, jika bersama dengan taktanis Intinya untuk mengataui alamat mabdinya fiil madi Kita tinggal lihat harokat terakhirnya aja Harokat terakhir dari fiil madi tersebut Contohnya kataba Kataba ini huruf terakhirnya apa? Ba Ya walaupun nanti dia bersamun dengan domir-domir, katabu misalnya Patokan kita itu adalah baknya Dari huruf aslinya Jangan dilihat wawunya, jangan dilihat alifnya Tapi tetap yang dilihat adalah baknya Lihat kataba jalasa alima Lihat huruf baknya, huruf sinnya, huruf mimnya Ini harokat yang fatha Berarti ini mabni alal fathihi Kataba fiilun madi mabniun alal fathihi Kataba jalasa alima Yang kita lihat adalah baknya Sinnya sama mimnya Jangan dilihat alifnya Jadi intinya patokan dari alamat mabdinya fiil madi itu Adalah huruf terakhir yang asli Dari fiil tersebut Kataba huruf terakhirnya adalah bak Jalasa huruf terakhirnya adalah sin Alima huruf terakhirnya adalah mim Contoh misalnya bersama dengan taktanis Katabat, oh ini mabdinya sukun usai Eh sukun itu taktanis itu hanya sebagai tambahan aja Taktanis menunjukkan pelakunya berarti mu'anas Ya huruf terakhirnya bukannya tak akhir hakikatnya Tapi huruf apa? Ba Ya katabat Kalau kita mengiraplah misalnya Iraplah kalimat katabat hindun ad-darsa Hindun telah menulis pelajaran Katabat fiilun madi mabniun alal fathihi Bukan ala sukun tapi alal fathihi Jadi yang kita lihat patokannya adalah huruf terakhir yang asli Dari fiil tersebut Maka kita lihat catatannya ini Perhatikanlah huruf ba, sin, dan mim Perhatikanlah huruf ba, sin, dan mim Yang harokannya tetap di atas fathah Kemudian yang B Mabniun ala udhomi Mabni di atas doma Yaitu jika bersambung dengan wawu jama'ah Katabu lihat huruf terakhirnya Bajalasusin, alimu, mim Itu harokannya di doma Mabniun ala sukun Jika bersambung dengan nun niswa Bersambung dengan ta'fa'il Dan bersambung dengan nun fa'il Katabana jalasna alimna Kemudian katabata, katabatuma, katabatum Katabati, katabatuna, katabatum Katabana jalasna alimna Yang intinya kalau fi'il madi Kita tinggal lihat huruf terakhirnya Harokat dari huruf terakhirnya InsyaAllah ini mudah ya Kalau alamat mablinnya suatu fi'il Kemudian selanjutnya halaman 66 Nanti yang agak ribet sedikit Yang fi'il amr ya Agak ribet sedikit Yang nanti kita jelaskan insyaAllah Ini alamat mablinnya fi'il amr Alamat mablinnya fi'il amr Jika berasal dari fi'il mudari Yang pertama mabni ala sukun Yang ini jika berasal dari fi'il mudari Sohihul akhir Contohnya uktub, ijlis, iqlam Kemudian jika bersambung dengan nun niswa Uktubanna Uktubna, ijlisna, iqlamna Kemudian mabni ala hasbinun Mabni atas dibuang nunnya Jadi fi'il, anda jelaskan sedikit Fi'il amr itu Dia diambil dari fi'il mudari Dari domir anta antuma antum Anti antuma antuna Taktubu Taktubani Taktubuna Taktubana Taktubana Taktubani Taktubana Fi'il amr itu Dia diambil dari fi'il mudari Bagaimana caranya Pertama Untuk menjadikan fi'il mudari Menjadi fi'il amr Cara yang pertama adalah Dibuang huruf mudaraahnya Dibuang Setelah itu Dijazamkan Dijazamkan Jazamnya dengan apa ini Ini karena suyil akhir Maka jazamnya dengan Sukun Tep Bisa gak dibaca Tidak bisa Karena gak bisa dibaca Maka diberikan Hamzah tambahan Dibacanya apa Nanti kalau sudah bisa dibaca Gak butuh tambahan Misalnya gini Tata soddako Tata soddako Tata soddako Tafa'ala ya tafa'alu Tata soddako ya ta soddaku Tata soddaku Bagaimana cara kita Menjadikan fi'il ini Menjadi fi'il amr Dibuang Mudaraahnya Kemudian setelah itu apa Dijazamkan Tata soddak Tata soddak Bersedekahlah Kamu Butuh gak Alif Tidak butuh Sudah Kenapa Sudah bisa dibaca Kenapa ini ditambahkan Alif Karena kita gak bisa baca Kalau ini bacanya apa Maka ditambahkan Alif Taib Ini ya Taktubu Maksudnya kalau dia Soihul akhir Dia alamat jazamnya Dengan apa Alamat mabdinnya Dengan apa Fi'il amr Alamat mabdinnya Dengan sukun Jadi alamat mabdinnya Fi'il amr itu Sama seperti Alamat jazamnya Fi'il mutari Jadi mudahnya itu Alamat mabdinnya Fi'il amr Sama dengan Alamat jazamnya Fi'il mutari Misalnya Taktubani Taktubani Antuma Taktubani Kita ingin menyuruh Dua orang Antuma Taktubani Kita ingin jadikan Fi'il amr Caranya apa Dibuang Mudara'ahnya Setelah itu apa Dijazamkan Karena dia adalah Af'ul khamsah Alamat jazamnya Dengan apa Hasbun nun Berarti Bisa dibaca enggak Oh enggak bisa Tambahkan Ini fi'il amr Jadi uktuba Alamat Alamat mabdinnya Fi'il amr Ini apa Dengan dibuang Nunnya Alamat mabdinnya Bi'hasfi nun Kenapa Karena berhasil dari Af'ul khamsah Dan seterusnya Bisa dipahami Jadi intinya Alamat mabdinnya Fi'il amr Sama dengan Alamat jazamnya Fi'il Mudari Mudari Intinya seperti itu Intinya seperti itu ya Mabdinya Mabdinya Sama seperti alamat jazamnya Fi'il Tersebut Fi'il mudari Kemudian Mabdin al-hasbil akhir Ini fi'il mudari Mutal Akhir Ya Jika fi'il mudarinya Berasal dari fi'il mudari Mutal Akhir Kemudian Mabdin al-fadhi Jika bersama dengan Nuntaukit Uktubanna Ijlisanna Ijlisanna Jika bersama dengan Nuntaukit Tapi ini insyaAllah mudah Terkait dengan Alamat Mabdinya Fi'il Ya begitu pula yang halamat 68 ya Alamat Mabdinya Fi'il mudari Tadi sudah kita singgung Mabdin al-hasukun Jika bersambung dengan Nunniswa Dan Mabdin yun al-fadhi Jika bersambung dengan Nun Taukit Tapi insyaAllah Selesai Sudah Jilid yang Pertama Dianggap selesai ya Untuk merojaannya Nanti Anda bisa lihat Kajiannya itu ya Ulang apa Rekamannya Sekarang kita masuk pada Jilid yang kedua ya Jilid yang kedua Sebagaimana yang Sudah Anda jelaskan Pada pertemuan yang pertama Ya bahwasannya Jilid pertama Semuanya Sampai jilid kedua Halaman 20 Ini kita hanya Mempelajari akan Bahan Bahannya Ya belum Mempelajari Cara membuatnya Kalau diibaratkan Dengan Masakan Jilid yang kedua ini Kita mulai Bahas kembali Hal-hal yang terkait Dengan isim Dengan berbagai macam Tinjauannya Ini benar-benar Harus kita pahami Dan dihapal Ini jilid yang kedua Dari halaman 1-20 ini Ini sebenarnya Tidak begitu banyak Butuh pemahaman Yang dibutuhkan adalah Hafalan Yang pertama Misalnya Isim ditinjau Dari jenisnya Isim ditinjau Dari jenisnya Terbagi menjadi dua Isim Yang pertama Bab yang pertama Isim Ditinjau Dari No-nya Dari jenisnya Terbagi menjadi dua Ada isim Mudhakar Ada isim Mu'anas Ya Mudhakar menunjukkan Laki-laki Mu'anas menunjukkan Perempuan Mudhakar nanti Terbagi menjadi dua Sama dengan Mu'anas Terbagi menjadi dua Ada Mudhakar Hakiki Ada Mudhakar Majazi Terbalik gak Sama dengan Mu'anas Hakiki Dan ada Mu'anas Majazi Ini harus dipahami nih Jadi isim Ditinjau dari jenisnya Terbagi menjadi dua Ada Mudhakar Ada Mudhakar Mudhakar Dan Mudhakar Ini terbagi menjadi dua Ada yang Hakiki Ada yang Majaz Ada yang Hakiki Ada yang Majaz Ini Antun Benar-benar Harus pahami nih Kalau Antun gak paham Ini nanti repot Selanjutnya Kalau kita sudah belajar Cara memasaknya Repot Misalnya Nanti kita bahas Misalnya Mu'tada dan Khobar Di dalam Menyusun Mu'tada dan Khobar Antara Mu'tada dan Khobar Harus sama Di dalam dua hal Yang pertama Harus sama Di dalam bilangannya Yang kedua Harus sama Di dalam Jenisnya Kalau mudhakar Ya mudhakar Kalau mu'anas Ya mu'anas Ya Kalau Antun gak tahu Mana isimu Mu'anas Mana isimu Dhakar Nanti repot Ya Kemudian nanti Tadkala kita bahas Hukum Memberikan Tak Taknis Pada Fi'il Nanti terkait dengan Fa'il Apa hukumnya Nanti Hukumnya ada dua Ada yang wajib Diberikan tak Tanis Ada yang boleh Diberikan Boleh tidak Nanti ada aturannya Jika fa'ilnya Adalah Mu'anas Hakiki Yang jatuh Langsung Setelah fi'ilnya Maka harus Wajib Diberikan tak Tanis Contoh Misalnya Khotafat Hindun Zahrota Hindun telah Memetik Sekuntum Bunga Pemberian Pemberian tak Tanis Di sini Hukumnya Wajib Kenapa Karena fa'ilnya Pelakunya ini Adalah Mu'anas Hakiki Langsung Jatuh Atau Tidak tahu Mana hakiki Mana majazi Misalnya Nanti repot Jadi ini penting Jadi isim Ditinjau Dari jenisnya Terbagi Menjadi Menjadi Dua Ada Mudhakar Ada Mu'anas Dan Mudhakar Dan mu'anas Ini terbagi Lagi menjadi Dua Ada yang Hakiki Ada yang Majas Yang hakiki Itu apa Ini yang Hakiki Adalah Yang menunjukkan Manusia Dan Hewan Manusia Dan Hewan Kalau majas Berarti tidak menunjukkan Manusia dan hewan Jadi Mudhakar Hakiki Maksudnya apa Benar-benar Dia memiliki Jenis Kelamin Kasarnya Seperti itu Ini Istilah Dari Usad Yang Biar mudahnya Kalau hakiki Itu benar-benar Memiliki Apa Jenis Kalamin Jadi Mudhakar Hakiki Benar-benar Dia mudhakar Memiliki Jenis Kelamin Misalnya Manusia Misalnya Aliun Misalnya Kalau hewan Kitun Aliun Kitun Ini apa Mudhakar Mudhakarnya Apa Majasi Atau hakiki Ya hakiki Menunjukkan Manusia Dan Hewan Kalau Misalnya Majas Kolam Kolam Kolamun Kemudian Kitabun Ini kalau Ditinjau Dari jenisnya Kalau Kolamun Kitabun Ditinjau Dari jenisnya Isi mudhakar Mu'anas Mudhakar Tapi Mudhakarnya Mudhakar Majasi Atau hakiki Majasi Kenapa Karena Tidak Menunjukkan Manusia Dan Hewan Tapi Dia Secara Hukum Bahasanya Ini Yang Dinilai Disini Yang Kita Hukumi Disini Adalah Menghukumi Kata Di dalam Bahasa Arab Ini Kolamun Dan Kitabun Dianggap Mudhakar Ada pun Mu'anas Sama Hakiki Dan Majasi Menunjukkan Akan Manusia Dan Hewan Fatima Kemudian Bakar Rotun Ada pun Majasi Contohnya Sebu Rotun Ini Majas Tidak Menunjukkan Manusia Dan Hewan Ini Isim Ditinjuk Dari Jenisnya Yang Antum Harus Pahami Yang Pertama Ini Dia Terbagi Menjadi Dua Ada Mudhakar Dan Ada Mu'anas Mudhakar Dan Mu'anas Ada Dua Bentuk Ada Hakiki Dan Majasi Hakiki Maksudnya Menunjukkan Manusia Dan Hewan Ada pun Majas Tidak Menunjukkan Manusia Dan Hewan Kemudian Pembahasan Yang Selanjutnya Masih Terkait Dengan Isim Ditinjuk Dari Jenisnya Itu Antum Menghapal Di Antara Bentuk Bentuk Isim Mu'anas Kita 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 Lihat Di Halaman Yang Pertama Halaman Yang Kedua Halaman Kedua Ini Ini Wajib Dihafal Ini Yang Termasuk Dari Bentuk Bentuk Isim Mu'anas Tanda-tanda Dari Isim Mu'anas Yang Pertama Ada Huruf Takmar Butoh Selain Nama Laki-laki Di Akhiri Oleh Huruf Takmar Butoh Selain Nama Laki-laki Muslimatun To'irotun Bakaratun Ini Semuanya Adalah Dianggap Isim Mu'anas Kenapa? Karena Diakhiri oleh Takmar Butoh Kecuali Laki-laki Hamzatu Mu'awiyatu Maka Tetap Dianggap Mudhakar Kemudian Nama Wanita Jelas Hindun Zainabu Salma Ini Nama Wanita Kalau Misalnya Bahasa Arabnya Ini Adalah Hindun Apa Bahasa Arabnya? Hadihi Kenapa Dengan Hadihi Karena Hindun Mu'anas Ini pun Salah satu Kita Mengetahui Mana Mu'anas Biar Kita Benar Di dalam Menerapkan Isim Sarat Nantinya Misalnya Kalau Isim Sarat Kalau Yang Musar Ilehnya Adalah Mu'anas Berarti Harus Dengan Isim Sarat Yang Mu'anas Kemudian Anggota Badan Dobel Ainun Yadun Rijlun Anggota Badan Dobel Ini Dianggap Mu'anas Kemudian Sifat Yang Khusus Bagi Wanita Haidun Murdiun Hamilun Haid Murdiun Apa? Menyusui Hamilun Hamil Ini Sifat Yang Khusus Bagi Wanita Kemudian Sifat Ikut Wazan Fukla Yang Mudakarnya Adalah Af'alu Husna Fukla Ini Isim Tafdil Namanya Husna Yang Mudakarnya Ikut Wazan Af'alu Af'alu Berarti Kalau Husna Mudakarnya Apa? Ahsan Ah Ahsanu Kemudian Kubra Mudakarnya Berarti Apa? Akbaru Sugra Asgaru Kemudian Yang Keenam Sifat Ikut Wazan Fa'la Yang Mudakarnya Adalah Fa'lanu Fatimah Laper Apa Bahasa Arabnya? Fatimatu Gue Ilmu Sorib Fatimatu Jauh Kalau Muhammad Lapar Apa Bahasa Arabnya? Muhammadun Jauh Anu Lihat Mudakarnya Apa? Lihat Mudakarnya Adalah Fa'lanu Berarti Kalau Mudakar Jauh Anu Kalau Muhammad Lapar Berarti Bukan Muhammad Jauh Tapi Muhammadun Jauh Anu Muhammad Itu Lapar Kasla Berarti Mudakarnya Apa? Kaslanu Ikut Wazan Fa'lanu At Sya Hauz At Sya Jadi Sifat Ikut Wazan Fa'la Yang Mudakarnya Adalah Fa'lanu Kemudian Yang Ketujuh Sifat Ikut Wazan Fa'la'u Ini Nanti Terkait Dengan 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 Warna Yang Mudakarnya Adalah Af'alu Ini Namanya Nanti Sifatul Musyabaha Kalau Yang Nomor Lima Itu Isim Tafdil Namanya Isim Tafdil Kalau Yang Nomor Tujuh Namanya Sifatul Musyabaha Sifat Ikut Wazan Fa'la'u Yang Mudakarnya Ikut Wazan Af'alu Misalnya Sofra'u Sofra'u Saudau Hamra'u Ini Adalah Tas Berwarna Hitam Ini Adalah Tas Yang Berwarna Hitam Apa Bahasa Arabnya Hadihi Hadihi Hakih Hakih Batun Saud Kok Pakai As Pakai Alim Tidak 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 Saud Saud Ini sebagai naat ya, karena dia nakira maka manutnya juga, karena manutnya nakira maka naatnya juga harus nakira. Nanti ada pembahasan cara menyusun naat dan manut. Ini adalah pulpen yang berwarna merah, ada kolamun ahmaru, yang berwarna merah. Kenapa ahmar? Karena kolam ini adalah mudakar, maka gandingannya mudakar. Kemudian yang ke delapan, beberapa isi mu'anas yang memang tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya, ini kita lihat dari dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atau dari kalamnya orang-orang Arab yang menganggap ini adalah mu'anas. Contohnya adalah Jahannamu, Ardun, Birun, Ka'sun, Rihun, Syamsun, Samanarun. Ini di antara isim-isim mu'anas yang tidak ada tandanya. Ada taktanisnya, dan itu pemberian taktanis disitu adalah hukumnya wajib. Berarti menunjukkan As-Sunnahamu itu adalah mu'anas. Lihat halaman tiga, nomor tiga. Yang A, jadun ini apa? Mudakar mu'anas? Mudakar, jadatun, kholun. C, kholun, mudakar, umun, abun, uhtun, akun, salmah. Kenapa mu'anas? Nama wanita, isma'ilu, bayurdo, mu'anas. Ikut wazan? Pak, la'u. Dan seterusnya ya, insyaAllah. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kita bahas. Al-ismu binadhori ila adadihi. Isim ditinjau dari adatnya. Mungkin nanti di sesi yang ketiga kita bisa sedikit jelaskan masalah muktadah dan kholbar ya. Isim ditinjau dari bilangannya. Isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi tiga. Isim ditinjau dari bilangannya, adatnya terbagi menjadi tiga. Ada mufrod, ada musana, dan ada jamaah. Dan jamaah ini terbagi menjadi tiga. Ada mudhakar salim, mu'anas salim, dan taksir. Jadi isim jika ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi tiga. Mufrod menunjukkan bilangan satu. Mufrod menunjukkan bilangan dua. Jamaah lebih dari dua. Dan jamaah terbagi menjadi tiga. Ada mudhakar salim, mu'anas salim, dan jamaah taksir. Taksir yang ini sudah kita jelaskan ya di jilid yang pertama. Isim mufrod, isim musana. Kalau isim musana cirinya apa? Ciri khas dari musana. Alif dan nun atau kemudian dan ciri khas darinya nunnya selalu dikasra. Kalau mudhakar, jamaah mudhakar salim. Muslimuna. Wau dan nun. Dan nunnya selalu di? Fatha. Wau dan nun atau ya dan nun, dan nunnya selalu di? Fatha. Kalau mu'anas salim, jamaah mu'anas salim. Alif dan tak. Dan harokat taknya? Bisa di doma atau di? Kasra. Muslimatun muslimatin. Kalau jamaah taksir enggak ada rumusnya ya. Ya lo. Bisa dibaca doma, fatha dan kasra. Ini insya Allah mudah. Isim ditinjau dari bilangannya mudah ya. Dari jenisnya juga mudah. Nah sekarang yang ketiga ini, isim ditinjau dari ta'innya. Isim ditinjau dari kejelasannya. Nah ini yang agak-agak ini ya. Yang perlu diperhatikan. Kalau Anda melihat pada halaman sembilan itu, Anda ngasih catatan ya. Yang bawah itu, hafal dan pahamilah isim ditinjau dari kejelasannya, nakira dan ma'rifat. Karena sangat berpengaruh untuk memahami irob dan kedudukan suatu isim di dalam kalimah. Ini sangat berpengaruh. Hafal dan pahamilah. Terutama nanti Anda harus hafal yang termasuk dari isim-isim ma'rifat. Jadi isim jika ditinjau dari kejelasannya, terbagi menjadi dua. Ya isim jika ditinjau dari kejelasannya, dia terbagi menjadi dua. Ada nakira, ada ma'rifat. Kejelasannya. Terbagi menjadi dua. Ada nakira, ada ma'rifat. Kalau nakira adalah isim yang masih umum kepenunjukannya. Masih bersifat umum. Akan kepenunjukannya. Belum ditain. Person-personnya, dia masih umum. Contohnya misalnya, Ja'arujulun. Telah datang seorang laki-laki. Laki-laki umum siapapun dia. Ya nakira. Kalau kita ingin mengabarkan misalnya, telah datang seorang laki-laki. Tapi kita belum tahu nih. Ini yang laki-laki ini siapa ini. Kita enggak tahu. Maka kita gunakan dengan isim nakira. Tapi kalau kita sudah paham, laki-lakinya itu siapa. Maka dengan ma'rifat. Ja'arujulun. Siapa rojulun ini? Oh si fulan. Seperti firman Allah. Fa'asa fir'aunu ar-rasulah. Pakai alif lam. Maka fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut. Kenapa pakai alif lam? Karena sudah jelas. Jadi dimaksud rasul di sini siapa? Nabi Musa AS. Jadi intinya kalau nakira itu adalah isim yang masih umum dia. Kepenunjukannya. Yang masih bersifat umum. Kalau ma'rifat dia isim yang sudah jelas ke penunjukannya. Tape. Kemudian yang harus kita perhatikan setelah kita memahami isim ditinjau dari kejelasannya. Ada nakira, ada ma'rifat. Nakira itu maksudnya umum. La tusriku billai syai'an. Janganlah kalian melakukan kesirikan syai'an sedikitpun syai'an. Nakira ini umum. Berarti masuk ke dalamnya berbagai macam bentuk kesirikan. Tape. Ada pun ma'rifat isim yang sudah jelas ke penunjukannya. Kemudian bagaimana cara kita membedakan antara isim nakira dengan ma'rifat? Caranya adalah dengan menghapal di antara alamat-alamat atau ciri-ciri dari isim ma'rifat. Nah situ dijelaskan. Ada berapa di situ? Ada enam yang kita jelaskan di situ ya. Yang pertama adalah domir. Ya. Aliflam. Aliflam. Diawali dengan aliflam. Yang kedua domir dengan berbagai macam bentuknya. Yang ketiga isim isaroh. Dengan berbagai macam perinciannya ya. Isim isaroh menunjukkan laki-laki dan perempuan. Menunjukkan mufra'at, musana, jama'at, antum ini sendiri tuh. Yang keempat isim isim ma'usul. Isim ma'usul termasuk isim ma'rifat. Tape. Anda ingin jelaskan isim ma'usul sedikit. Isim ma'usul. Ini penting karena nanti terkait dengan saat kala kita latihan baca kitab ya. Isim ma'usul. Kenapa isim ma'usul itu ma'rifat? Dengan apakah kema'rifatan isim ma'usul seperti Dia ma'rifatnya dengan apa? Karena ada aliflamnya, ini bukan aliflam ya. Alladhi, alladhina isim ma'usul ini Dia ma'rifat karena isim ma'usul itu memiliki yang namanya Silatul ma'usul. Silah ma'usul. Setiap isi ma'usul pasti setelahnya namanya silah ma'usul. Setiap ada isi ma'usul setelahnya pasti jatuh namanya silah ma'usul. Silah ma'usul ini nanti di dalam Iqrob istilahnya adalah La ma'hala laha minal Iqrob. Gak punya Iqrob. La ma'hala laha minal Iqrob. Dia gak punya Iqrob. Sehingga kalau nanti antum meng'iqrob suatu kalimat Yang ada isi ma'usulnya Nantikan setelah itu ada silah ma'usul ya. Misalnya antum suruh cari muptada. Mencari khobar. Muptada dan khobar misalnya. Al-ladi Kataba Darsa Il-Fasli Muhammadun. Baik. Al-ladi sebagai apa? Sebagai muptada. Mana khobarnya? Khobarnya Muhammad. Ini khobar. Ini nanti sebagai apa? Ini silah ma'usul. La ma'hala laha minal Iqrob. Setiap ada isi ma'usul Pasti setelahnya ada silah ma'usul. Dan silah ma'usul ini Bentuknya ada tiga. Ada namanya Jumlah ismiya. Silah ma'usul Bentuknya jumlah ismiya. Ada silah ma'usul Bentuknya jumlah fi'liya. Dan ada silah ma'usul yang bentuknya si buhul jumlah. Al-ladi Al-ladi Fil-fasli Ustazun Al-ladi Mubtada Mana khobarnya? Al-Ustaz. Nah ini sebagai apa? Silah ma'usul. La ma'hala laha minal Iqrob. Insya Allah kita akan Jelaskan ya. Sambil jalan nanti Tadkala praktik Baca kitab itu Nanti anda sedikit Jelaskan Kalau kita bertemu dengan Isi ma'usul Bagaimana nanti Cara kita cari Mubtada khobarnya mana Fa'ilnya mana Dan seterusnya. Mungkin ini Karena sudah waktunya istirahat ya. Wana wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang rencananya Kita cuma jelit satu ya. Tapi ternyata Masya Allah kita bisa sampai jelit dua. Nanti teman-teman yang Ingin menyaksikan lebih pelan Nanti bisa dilaksasikan di Youtube. Nanti bisa di Apa namanya Diatur kecepatannya ya. Diatur kecepatannya. Nanti bisa di Pause. Bisa di ini. Bisa apa namanya Bisa di Muroja'ah. Dan insya Allah Kita melanjutkan ke Jelit yang berikutnya Yaitu jelit yang kedua juga Ini diselesaikan Dan jelit yang ketiga. Nanti mungkin untuk waktunya Nanti kita akan sampaikan Dan informasikan Di media sosial Ma'ah Masjid Bung Dalangan. Jadi Semoga dan Harapannya tetap Teman-teman bisa ikut Sampai selesai ya. Sampai tuntas Sampai jelit ketiga. Sehingga Nanti Ilmunya itu Full dapat Untuk pelajaran Nahu. Demikian untuk sesi yang kedua kali ini. Insya Allah kita lanjutkan Sesi yang ketiga setelah istirahat. Dipersilahkan kepada Para peserta Untuk bisa menikmati Senek di sesi yang kedua. Jika masih ada Dipersilahkan di belakang. Kalau mau ngopi-ngopi Silahkan bisa di belakang. Demikian Kita cukupkan untuk sesi yang kedua. Sallallahu ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa s-sabih wa s-salam Ikharudah wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.